Hai lalu bener-bener hari ini kita akan membahas si smash ya si kecil irit ya motor ini enggak bisa di starter berada ya enggak bisa di starter nah penyebab motor enggak bisa di starter itu yang redria pendek rusak dinamu rusak aki rusak ya tiga ini kalau tiga ini rusak yang enggak bisa di starter salah satunya rusak enggak bisa di starter juga jadi tiga ini ya bendek aki dan dinamo harus hidup semua ya Nah ini udah kita ganti baru ya bendeknya tuh ya baru itu masih baru akinya baru pakai iwasa Hai dinamu nya baru ya ini mana yang bekas nih yang bekas ya ini masih hidup berada ya cuman udah lemah jadi dia enggak enggak kuat ya untuk menghidupkan dinamo nih bendeknya sedangkan ini dinamu nya bukan dengan dinamo Smash kalau nggak salah dinamo Jupiter kalau enggak Vega air ini dulu nih dulu aku punya motor itu soalnya lupa aku beli baru belum sempet dipasang malah motornya udah dijual Hai nah karena semestinya nah ini dinamu nya mati jadi dinamu nya itu aku buang kupasangin dinamo ini gitu ya nggak bisa di starter juga gitu ya Nah ini aku Hai copotnya dinamo yang ini begini yang baru Hai jadi aku ganti dinamo sama bendeknya ya Hai sama akhirnya ya Hai tapi berada ya Hai masih nggak hidup berada ya ini masih nggak bisa di starter ini motor ya Hai apa enggak pusing ya seharusnya kalau ini sudah baru aki baru dinamo baru langsung hidup tuh tapi ini enggak hidup ya pas kita pencet ya untuk tombol ini udah kita cek tombolnya aktif ya kalau enggak aktif dipencet enggak akan bunyi apa-apa gitu ya hai 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 kemudian pas kita cek lagi ya Hai ternyata di sini ya ini ini adalah jalur yang menuju hidup ke dinamo ya dan ini tadi lepas begini brother ya makanya enggak ada arus ya yang masuk ke dinamo ini gimana mau hidup gitu ya jadi saat di pencet ini ya tombol starter nya dia hanya bunyi cetak cetak-cetak-cetak doang gitu ya karena enggak ada arus yang masuk gitu brother Nah setelah kita colok ini ini ya ini ini kita lepas dulu ya ini kita kontak nyala ya kita pencet staternya tuh dia bunyi cetak-cetak doang ya Nah kita colok ini nggak tahu kenapa lepas sendiri ya mungkin kendor atau gimana ya kemungkinan itu kendor jadi atau kita ganti-ganti aki dia kelepas gitu ya Hai nih sekarang kalau kita pencet ya bunyi tuh ya bunyi ya ini bunyi cuman aku enggak mau bunyiin ya soalnya nih sudah jam hampir jam 3 malam berada ya jadi kalau kalian punya motor semes atau motor apalah ya pokoknya tiga ini harus berfungsi semua ya salah satu enggak bungsi yang nggak akan bisa jadi jadi kalau kalian enggak mau pusing langsung aja ganti bendiknya akhirnya baru di namanya baru ya lepas langsung jadi gitu ya tapi kalau misalkan kalian mungkin di namanya udah baru ya beliin bendik aja kayak gitu ya gimana aku mau ngasih tahu juga kalau misalkan Hai Hai kakinya ini udah soap dia saat di starter itu nggak akan bunyi ya dia bunyicen tesen-tesen kayak gitu dong Tapi enggak mau bunyi gitu jadi karena ini udah swak tuh terus di staten nggak bunyi juga Cuman cesen-cesen gitu doang ya這i bendik lemah itu ya Jadi ciri bendik lemah sama aki lemah yaitu sama kalau kalau di starter ya enggak mau hidup cuman bunyi cesen-cesen kayak gitu doang ya tuh kalau bentik mati total ini dipencet starter enggak akan punya apa-apa ya sama kalau ke tombol ini misalnya enggak fungsi juga dipencet enggak punya apa-apa ya padahal enggak ada yang rusak ini pastikan ini tombol ini ya dibersihkan dulu yang benar-benar bersih atau ganti yang baru dan konektornya juga juga di di amplas ya supaya bener-bener connect gitu ya baru dicoba tuh brader ya Nah terus kalau misalkan bentiknya baru ya akhirnya baru Hai tapi di starter bunyinya cetok-cetok kayak gitu ya berarti dinamonya yang rusak gitu brader ya atau ada jalur yang putus kayak tadi ya jalur di ini lepas tuh kalau bunyi cetok-cetok ya jadi kalau bunyi cetok-cetok itu bukan dari bendiknya tapi dua kemungkinan dinamo rusak sama ada jalur yang putus itu kalau bunyi cetok-cetok ya Nah kalau berarti udah ya Nah itu dinamo rusak udah ya kayak gitu cirinya bendik rusak cirinya kayak gitu akhir rusak juga tadi udah kita kasih tahu ya Hai jadi kayak gitu intinya Hai cuman kalau kalian nggak paham-paham ya itu ganti aja semua tiga-tiganya ini komponen komponen tiga ini ya ganti semua Hai nah misalnya kalian ganti semua nih tiga baru semua ya ininya hidup juga ya udah di tes hidup gitu ya udah ya ininya baru bersih hidup tapi di starter nggak hidup kalian cari kabel-kabelnya kalian urut ya kemungkinannya ada yang lepas gitu atau ada yang putus gitu ya atau ada yang enggak connect ya seperti soket kini soket ini kan baru udah pasti konektornya dia bersih tapi soket yang lama ini ya kemungkinannya kotor ini harus di amplas atau digesrek pakai gunting ya atau pakai kikir supaya konektornya yang bersih yang bersih yang bersih